Intro Jadi tentu disini kita mengapresiasi kepada seluruh masyarakat, semua petugas, semua keamanan yang telah melaksanakan pilkade ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun nanti, kalau nanti memang KPU juga sejalan dengan ini tentu kita mengharapkan siap gubernur yang baru dapat menjaga persatuan dan juga nanti pada waktunya membangun Jakarta betul dengan dasar sesuai apa yang dah dijanjikannya kepada masyarakat kita semua. Dan tentu sekali lagi pemerintah sangat apresiasi karena berlangsung dengan sangat baik pilihannya. Namun karena bedanya jauh sekali, jauh, maka kita harapkan nanti Anies dan Sandi mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembangunan Jakarta. Kalaupun nanti, kalaupun nanti hasil akhirnya seperti ini, setelah KPU tentu kita mengharapkan Pak Basuki dan Jarod itu tentu legowo menerima dan melaksanakan sisa kemimpinan juga dengan baik tanpa ada masalah. Karena ini kan masih kira-kira lima bulan lagi kan? Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi dalam politik yang ada adalah kepentingan yang abadi. Namun satu hal yang pasti bagaimana pertemuan antara kedua figur politik Jakarta yang menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir ini seolah dirasa penting Bung Ege untuk mendinginkan suasana. Hasilnya sudah terlihat meskipun hasil hitung cepat, namun seberapa penting kemudian dan pesan ini bisa dimaknai, ditransfer ke seluruh masyarakat Jakarta, utamanya relawan, agar tidak terjadi gesekan. Kalau saya mau mulai dengan memuji, kadang-kadang orang suka gini, kalau menang dipuji ya menang saja. Kalau saya ingin bahkan melemparkan pujian khusus kepada seluruh tim sukses maupun relawan Pak Ahok dan Jarod juga. Jangan membayangkan bahwa mereka itu adalah satu kelompok yang sepenuhnya seperti itu. Artinya suka juga pertempuran di media sosial. Sebagian dalam posisi harus mencoba membalas dan lain. Tapi mereka menurut saya sudah bekerja keras apapun hasil pada hari ini. Dan orang-orang yang bekerja keras ini pasti mempertahankan hal-hal yang selama ini, yang kita ambil positifnya, hal-hal yang selama ini sudah dipercaya sebagai capaian yang diapresiasi oleh warga Jakarta. Betul kan? Itu yang sedang mereka kedepankan. Karena mereka pasti bukan orang-orang yang semata-mata berbasis pada kepentingan sempit, apalagi primordial dan lain. Nah, hal ini membuat kita pasti bisa punya persamaan. Nah, kalaupun mereka memilih seperti kata Bu Titi tadi, jadi akan ada juga kelompok yang tetap akan tidak begitu mudah untuk katakanlah berpindah hati ke bagian independen saja, tidak begitu mudah. Sehingga mereka akan menjadi pemerhati yang kritis. Dengan cepat yang kita lihat sekarang, ya silahkan kita tunggu dan kita saksikan bahwa tidak akan ada penggusuran, tidak akan ada pengembangan reklamasi. DP 0% DP 0 rupiah, lalu naik bus dan angkot kemana-mana cuma 5 ribu rupiah. Itu yang memang harus diukur nanti sebetulnya. Iya, nah tapi saya cuma ingin mencatat satu hal yang penting diperhatikan juga, karena pencapaian kinerja yang sudah begitu tinggi dari Pak Hauk tadi, tidak mudah loh bagi siapapun yang mengganti. Dia betul ya, benchmarknya ada di angka 70%. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, jika demikian yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian menetralisir para lawan yang biasanya menjadi pasukan-pasukan bagi masing-masing pasangan calon, yang sebetulnya sudah saling ejek begitu satu sama lain, agar netral semuanya, agar semua kembali diingin. Iya, apa konkretisasi komitmen elitnya, kan elitnya sudah bikin pernyataan partai Nasdem, misalnya sudah mengakui bahwa berdasarkan hitung cepat, Anis Sandi unggul dan bisa menerima ucapan selamat itu hadir. Ucapan selamat yang pada tataran elit itu harus turun ke bawah, dan itu betul-betul harus ditunjukkan dengan sikat-sikat konsisten. Jadi tidak hanya rekonsiliasi antar elit di atas, tapi juga bagaimana elit ini menurunkan ke bawah, dan betul-betul mengawal proses itu. Termasuk juga tantangan besar dari Pak Anis Sandi adalah dalam memenuhi janji-janjinya, kalau boleh sedikit menambahkan, bagaimana berkomunikasi dengan partai politik yang ada di DPRD. Karena realisasi dari visi-misi program janji-janji itu tidak hanya soal dia semata, penganggaran itu kan melibatkan DPRD. Bagaimana misalnya bisa punya program perumahan, itu membutuhkan dana besar, lalu juga transportasi, infrastruktur. Jadi apalagi kemudian partai besar di DPRD adalah PDIP, misalnya ada Golkar, ada Nasdem. Jadi komunikasi politik itu juga menjadi kunci bagaimana kemudian mereka bisa merealisasikan janji-janjinya. Baik, kita harus beri senjinak. Bung Ege dan Mbak Titi, kami kembali untuk kandesat lagi. Terima kasih telah menonton!